Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang medok Oke, polo-polo di video kali ini aku membawakan satu video yang agak berbeda sama biasanya. Berbeda dalam artian bukan jenis videonya, tapi kejadiannya. Biasanya aku itu menyampaikan kejadian-kejadian di Korea yang dilakukan oleh orang Korea dan korbannya juga orang Korea biasanya Tapi, yang kali ini agak berbeda Korbannya itu adalah orang Korea tapi kejadiannya itu di Amerika dan bisa dibilang pelakunya juga orang-orang berdarah Korea Nah, apa yang terjadi? Langsung kita perangkat ke tanggal 12 September tahun 2023 Tanggal 12 September tahun 2023 jam kejadiannya ini sekitar jam 9 hingga jam 10 malam. Agak gelap dan tempatnya ini adalah di Amerika, di daerah Georgia, lebih tepatnya di kota Duluth. Aku gak pernah kesana, jadi aku gak tau Nah, disitu ada satu spa yang namanya adalah Jeju Spa, oke? Jeju Spa Tiba-tiba ada satu mobil merek Jaguar warna silver yang datang Nah, mobilnya parkir di sini orang yang mengendarai mobil itu turun Setelah itu, ini orang mengeluarkan HP dan mulai menelepon kepada seseorang sambil celing-celing kayak tola-tola gitu Yo, men! Yo, men! Ya, mungkin kayak gitu Tidak lama setelah itu ada satu mobil lagi merek Mercedes Benz ya, Mercy yang menyebut laki-laki ini Nah, ini laki-laki langsung naik mobil itu dan mobil Jaguarnya ditinggal di situ Jangan bingung tak jelaskan pelan-pelan Cowok yang barusan turun dari mobil dan naik mobil Mercy ini bernama Eric Young Dia ini merupakan laki-laki berusia 26 tahun Eric Young ini tadi dia itu turun dari mobil habis itu dia itu menghubungi keluarganya yang juga tinggal di Amerika Nah, dia itu telpon bilang Yo, mam! Gue Eric Young Mama atau Bapak ada nggak yang bisa jemput untuk nge-andrin gue ke rumah sakit? Jadi, Eric Young ini tiba-tiba telpon ke keluarganya yang tinggal di Amerika dan bilang kalau dia itu nggak enak badan dan minta dijemput Sehingga keluarganya itu datang naik Mercy dan menjemput Eric Young ini Tapi, mungkin di Duluf ini nggak ada rumah sakit yang lumayan besar atau gimana Sehingga, Eric Young ini dipindahkan ke kota Atlanta By the way, Atlanta ini dulu aku pernah punya teman di Singapura orang Korea yang dulunya sempat tinggal di Atlanta Dia bilang kalau ke sana terus bilang Oh, ini Atlanta ya? Itu dibilang orang luar negeri katanya Orang lokal bilangnya itu Atlanta katanya Sorry, aku mungkin cara penyampaianku juga nggak terlalu melokal Amerika ya Tapi, Atlanta katanya Jadi, Atlanta Pokoknya, Eric Young ini dipindahkan ke Atlanta Di situ ada rumah sakit Eric Young ini diantarkan ke sana Sesampainya di situ Eric ini tiba-tiba bilang ke keluarganya Tapi, aku kayaknya ketinggalan sesuatu mobilku yang tadi aku parkir depannya Jejusba Bisa nggak balik ke mobilku ambilkan barangnya? Nah, Eric bilang kayak gini Meskipun, cara antara kota Duluf dengan kota Atlanta ini sekitar 30 menit naik mobil tapi, namanya keluarga ya berusaha membantu sebisa mungkin ya sehingga keluarganya bilang Yaudah, mana-mana kuncinya? Coba tak balik gitu Anggota keluarga yang mendapatkan kunci dari Eric Young ini balik lagi ke tempat parkiran itu tadi Setelah nyampe orangnya turun dari mobil dan masuk ke mobilnya Eric Young ini tadi yang jaguar Titit dibuka Seketika pintunya ini dibuka sebenarnya kan dia mau mencari barang yang ketinggalannya tapi, waktu mau mencari barang ada bau yang sangat tidak sedap di dalam mobil ini sehingga keluarganya ini merasa kayak ini kok baunya gak sedapnya agak parah dan juga agak bau-bau yang gak biasa gitu sehingga keluarganya ini coba membuka semua pintu mobil termasuk pintu bagasinya dan saat bagasinya dibuka ini ada satu kayak sesuatu yang besar yang dibungkus dengan selimut udah gitu seperti yang udah aku sampaikan tadi ada bau yang sedikit aneh nah, karena keluarganya ini agak takut dia ini memutuskan untuk melaporkan yang dia temukan di dalam mobil air region ini kepada kepolisian Amerika 10.50 masih di tanggal yang sama kepolisian itu nyampe di lokasi dan mulai memeriksa apa yang terjadi dan apa yang bisa ditemukan di dalam mobil itu tidak lama setelah itu kepolisian nyampe di tempat dan mulai mengecek apa isi selimut ini nah, setelah dibuka seperti yang kita bayangkan ternyata di dalam selimut ini ada jasad tapi, saking parahnya polisi itu tidak bisa mengidentifikasikan yang meninggal ini cowok atau cewek jadi, udah busuk sangat parah melihat itu polisi memutuskan untuk mengoparkan jasadnya ini kepada tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut siapa yang meninggal dan apa yang mengakibatkan kematian dari orang ini tentunya, keluarga Erick Young yang dimintai sama Erick untuk mengambilkan barang juga sangat kaget tapi, karena ada mayat tentunya, polisi harus bertanya kepada orang yang melaporkan kejadian ini yaitu anggota keluarganya Erick Young tadi polisinya tanya ini mobil sama anda hubungannya apa? yang punya mobil ini siapa? anggota keluarga yang ditanyain seperti ini oleh polisi untungnya tidak berbohong dan menyampaikan apa adanya keluarganya ini bilang bahwa ini adalah mobil yang digendarai oleh anggota keluarganya sendiri bernama Erick Young yang saat ini lagi diopati di rumah sakit dan mereka yang melaporkan kejadian ini gak tahu siapa orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal ini setelah mendengarkan penjelasan dari keluarganya Erick Young akhirnya polisi memutuskan untuk mendatangi Erick yang lagi diopati di rumah sakit Erick yang didatangi untungnya dia juga menyampaikan semua yang dia ketahui disini menariknya itu Erick Young menyebutkan beberapa nama yang juga bisa dibilang nama orang Korea setelah mendengarkan penjelasan dari anggota keluarganya Erick Young polisi dan detektif sekitar memutuskan untuk langsung menggeledah rumah yang ditinggali oleh Erick dan setelah dikledah polisi menemukan beberapa jejak-jejak yang bisa dibilang membuktikan bahwa adanya kekerasan di basement rumah Erick disitu polisi menemukan beberapa bercak darah dan juga noda yang hanya bisa ditemukan ketika adanya sebuah kekerasan dan ditemukan juga sebuah jasad di mobilnya Erick sehingga polisi memutuskan untuk menginvestigasi kasus kali ini sebagai kasus pembunuhan disaat ada polisi-polisi yang menggeledah rumah dan juga memeriksa rumahnya Erick ada juga polisi yang mendatangi Erick dan tanya kepada Erick apa yang terjadi dan minta penjelasan akan kejadian kali ini menariknya Erick ini sama sekali tidak menutupi kasus kali ini 5 orang yang disebut oleh Erick Young yang pertama adalah orang yang dibawa umur sehingga namanya ini tidak diungkap di media nah terus ada satu orang perempuan bernama Lee Hyun Ji berusia 25 tahun lalu ada cowok berusia 25 tahun juga bernama Lee Jun Ho dan juga dua orang ini adalah laki-laki berusia 22 tahun yang bernama Lee Gaung dan juga Lee Jun Hyun sudah gitu Erick juga bilang bahwa sebenarnya Erick korban dan 5 orang ini mereka ini bisa dibilang terikat karena adanya sebuah agama yang namanya itu adalah Soldier of Christ disitu Erick juga bilang bahwa sebenarnya korban ini adalah orang yang datang ke Amerika dari Korea untuk ikutan agama ini by the way agama Soldier of Christ ini adalah agama sesat dari Amerika jadi tak kira ini agama sesat dari Korea lagi tapi ternyata ini merupakan agama sesat dari Amerika dan kebetulan pengikutnya ini adalah orang Korea dan korban ini karena seaking percayanya dia itu membelani pergi ke Amerika nanti ada sedikit cerita tentang korban jadi mohon diikuti oke keesokan harinya pada tanggal 13 September tahun 2023 tim forensik sudah membuka hasil otopsi mereka tim forensik bilang bahwa korban yang ditemukan meninggal ini adalah seorang perempuan ternama Cho Sohee berusia 33 tahun dan berat badannya ini sekitar 70 pounds ini kalau dibagi sekitar 2,2 sekitar 31 hingga 34 kg jadi cewek yang sangat ringan berat badannya tim forensik juga menambahkan bahwa ditemukan adanya luka-luka bekas pukulan di saat Cho Sohee ini masih hidup dan karena keesokan harinya Eric Hyun ini mulai membaik akhirnya Eric Hyun ini juga langsung dibawa ke sidang di hari sidangnya Eric ini ternyata udah mempersiapkan seorang pengacara bernama David Boyle dan berikut adalah yang disampaikan oleh David Boyle di sidang berbeda dengan yang kita bayangkan kan kita mikirnya pengacara ini bakal bilang bahwa mungkin Eric ini gak sengaja membunuh atau gimana ternyata sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan pengacaranya ini bilang bahwa Eric sebenarnya juga merupakan seorang korban udah gitu pengacaranya ini bilang bahwa sebenarnya Eric ini juga pernah disiksa disiksa dengan cara dipukul dicambuk dan juga ditelanjangi dan bahkan area sekitar alat kelaminnya ini juga dipukuli dan bahkan dia ini juga pernah ditembak bukan tembak asli tapi menggunakan soft gun yang ini loh yang pelurunya kayak plastik bunter-bunter nah itu ditembakkan ke lengannya punggungnya dan juga daerah ya deketnya daerah alat kelamin itu dan bahkan dadanya ini juga sempat di amplas katanya ini sedikit aneh ya tapi ternyata pengacaranya ini juga bisa menunjukkan bukti bahwa Eric Young ini benar-benar juga disiksa yang bisa dibilang menunjukkan bahwa Eric ini bukanlah pelaku melainkan dia ini juga merupakan seorang korban setelah itu pengacaranya ini menjelaskan bahwa sebenarnya kenapa Eric ini pergi ke Jejusba itu bukan karena dia mau melarikan diri ataupun membuang jasad ini tapi itu tapi itu merupakan aksi dari Eric untuk melarikan diri dari tempat dia disiksa keluar dan karena badannya ini saking sakitnya dia ini minta tolong ke keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit paham? jadi mungkin banyak dari polkul yang mikirnya waktu dia pertama ke Jejusba itu mungkin dia sudah melakukan aksi dan bayatnya ini mau dibuang gitu kan enggak tadi aku sempat bilang 5 nama ya yang satu itu yang dibawa usia sehingga namanya gak dibuka sedangkan 4 orang lain ini marganya semua Li dan ternyata mereka ini adalah sekeluarga yang menganut agama Soldier of Christ sedangkan Cho Zoe dengan Eric Hyon ini merupakan penganut agama yang disiksa Cho Zoe sampai meninggal sedangkan Eric itu berhasil melarikan diri dan kalau berdasarkan Eric Eric ini sudah dibukulin beberapa kali jadi mengalami kekerasan udah gitu uangnya ini sudah dirampas cukup banyak jadi menggunakan kartu kredit Amerikanya mereka ini sudah mengirimkan uang puluhan ribu dolar ke rekening keluarga Li ini tapi ke rekening yang ada di Korea dan bahkan Eric ini dibaksa untuk beli rumah atas nama Eric jadi semua hutang-hutangnya itu atas nama Eric gitu diakibatkan kesaksian ini akhirnya orang-orang yang tadi disebutkan sama Eric ini juga dipanggil kesidang dan orang pertama yang dipanggil adalah Lee Jun Ho udah gitu menariknya jaksa di kejadian kali ini juga orang berdaerah Korea bernama Han Chong mungkin marganya Chong namanya Han Chong tapi karena Amerika biasanya marga taruh belakang kayak Jang Han So jadi Han So Jang Bak Ji Song jadi Ji Sung Pak gitu ya jadi Han Chong ini menjadi jaksa di sidang kali ini di sidang ini jaksanya bilang kayak gini Josoi merupakan korban berusia 33 tahun yang meninggal satu bulan sebelum dia ditemukan dan berdasarkan tim forensik Josoi ini meninggal dikarenakan kekurangan gisi dan ini ada hubungannya dengan anda pelaku dari kejadian kali ini yaitu Lee Jun Ho Lee Jun Ho yang mendengarkan itu dengan santai dia menjawab Pak Hakim jadi gini loh seperti yang Bapak tahu kami itu adalah keluarga dari Soldier of Christ dan memang betul Josoi itu meninggal tapi sebenarnya dia itu dalam training 10 hari untuk masuk di agama ini jadi untuk masuk ke agama ini dia itu harus melakukan training dan di dalam masa training ini dia itu melanggar hukuman Pak dan karena dia melanggar ya tentunya dia harus menerima hukuman yang pantas Josoi ini mencuri barang mau menyerang kami ya sehingga dia itu cuman menerima hukuman Pak itu yang terjadi kata Lee Jun Ho dan salah satu tersangka yang dibawa umur yang namanya gak dibuka itu dia itu juga bilang bahwa Josoi ini sebenarnya di tengah training itu dia bilang kalau dia pengen keluar tapi pemimpin agamanya bilang kalau tidak ada yang namanya keluar di tengah jalan dan setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Ianji dengan Lee Jun Ho itu pernah kayak textingan gitu pakai WhatsApp ataupun pakai ya aplikasi messenger apa gitu dan ternyata di agama ini mereka itu menyebut orang-orang itu pakai angka Josoi yang meninggal ini disebut sebagai number five sedangkan Eric Young ini disebut sebagai number four dan setelah ditinjau lebih lanjut ternyata ada chattingan dari Lee Jun Ho kepada Lee Hyunji yang bilang bahwa Josoi ini berusaha melarikan diri by the way Josoi ini dia ke Amerika tapi dia itu ke Amerika dengan status mahasiswi di Universitas Georgia of Institute Technology dan ketika ditinjau lebih dalam lagi polisi juga menemukan beberapa video di dalam HP-nya Lee Hyunji yang menunjukkan bahwa Eric Hyun ini benar-benar ditelanjangi dan dipukul khususnya daerah alat kelaminnya hingga mengalami pendarahan ringan udah gitu gak cuman alat kelaminnya kepala itu juga dipukulin jadi kepala sama alat kepalanya ini jadi kepala sama alat kelaminnya ini dipukulin benar-benar kayak lumayan keras jadi apa yang disampaikan Eric Hyun itu itu bukan bohongan sebenarnya karena udah ada video dan juga beberapa bukti Izuno ini kan bisa dibilang bersalah ya tapi Izuno itu terus bilang kalau dia itu bukan orang jahat lu ini loh buktinya saya itu gak pernah melakukan tindakan kriminal masa saya orang yang bersih kayak gini dijadikan pelaku ini gak masuk akal ini Izuno ini terus bersih keras untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah kayak bukan membuktikannya lebih tepatnya dia itu terus ngeyel kalau dia gak bersalah sedangkan Eric dia itu harus membayar jaminan sebesar 100 ribu US dollar sekitar 1,4 miliaran udah gitu dia itu harus menggunakan gelang kaki elektronik dan untungnya Eric ini dijauhkan dari para keluarga Lee itu tadi yang ya keluarga yang menganut soldier of Christ ini tapi agak telat ya karena udah kejadian ada yang meninggal gitu loh masalahnya dan sekitar 1 bulan setelah kejadian pada tanggal 11 Oktober tahun 2023 polisi menangkap seseorang bernama Imihi yang berusia 54 tahun yang juga merupakan ibu 3 dari 5 pelaku dari kejahatan kali ini ya pelaku yang terkait dengan kejadian kali ini meskipun kasus ini sekarang masih diperiksa oleh kepolisian untungnya Eric ini sekarang tidak menjadi pelaku lagi karena cukup ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Eric ini juga korban bukan pelaku ya by the way sedikit info tentang soldier of Christ seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi ini merupakan agama sesat dari Amerika dan kalau berdasarkan Yuno dia itu bilang bahwa dia itu mendapatkan panggilan dari Tuhan yang bisa membawa 10 orang langsung ke surga dengan cara menjalani training ataupun ya program 10 hari yang tadi disampaikan di sidang itu dan beberapa hal yang harus dilewati itu kayak dicambuk dan hanya di amplas harus berendam di air es ya mboyo kok rado gak masuk akal tapi ya iku jari ini unu sekarang tak sampaikan sedikit informasi tentang Chou Sohi Chou Sohi ini dia itu sebenarnya ke Amerika dan juga mengikuti agama soldier of Christ ini dengan impian kehidupannya itu bisa lebih baik lagi mungkin ini aku gak tau fakta yang gimana tapi mungkin kehidupannya di Korea itu bener-bener sangat tidak baik dan berharap dengan dia masuk ke agama ini dia bisa memulai kehidupan yang baru di Amerika dan demi itu perempuan ini meninggalkan semua yang dia punya di Korea dan pergi ke Amerika untuk memulai kehidupan yang baru tapi sangat disayangkan ditemukan dalam kondisi meninggal sedangkan untuk Eric Young ini dia ini udah tinggal di Amerika bersama dengan keluarganya dan juga merupakan mahasiswa di universitas UGA yaitu University of Georgia by the way Eric Young ini tinggal dengan keluarga angkatnya dan juga dia itu udah dicuci otak sehingga dia itu mulai percaya sama agama soldier of Christ ini dan dibilangi kalau kamu ikutan ini nanti kamu mendapatkan kehidupan yang abadi lah bisa masuk surga lah ya gitu itu janji-janji manis sehingga dia meninggalkan keluarganya yang tinggal di Atlanta dan pindah ke Duluth itu tadi kehidupan kita yang kita tinggali ini selalu tidak pernah sangat memuaskan karena kalau dipikir-pikir hidupku itu bukan kehidupan yang sangat indah kita lihat temen kita hidupnya mesti lebih baik kayaknya dia itu nggak punya permasalahan besar dan lain-lain tapi kalau kita melihat kembali kehidupan yang udah kita jalani di masa lampau sesusah-susahnya sesusah-susahnya hidup kita biasanya di dalam ingatan itu menjadi selalu indah jadi buat polo-polo yang mungkin sekarang merasa kehidupan polo-polo itu sangat berat pertama suatu hari kesusahan yang kita lewati ini bakal menjadi kenangan yang indah dan kalau kita bisa melewati kesusahan-kesusahan ini kemungkinan besar kehidupan kita bakal lebih membaik tapi jangan sampai pakai pinjol lepak pakai pinjol amblas rek hidup di kehidupan nyata nggak ada cara instan yang membuat hidup kita lebih nyata togel pun susah banget dan menurutku agama itu tidak mengubah kehidupan tapi mengubah bagaimana kita melihat kehidupan kita saat ini dan memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri dalam kesibukan kita jadi kayak gitu ya jadi kayak gitu makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dari terang sampai gelap nah ini karena musim dingin jadi lantarinya cepat terpenam selamat menikmati